Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara memberi halaman pada microsoft powerpoint disini saya pakai powerpoint 2010 dan langsung saja kita buka file-nya powerpoint oke disini ada satu halaman halaman masih kosong langsung kita isi aja cara memberi halaman oke pada powerpoint oke kita fold pakai hitam aja ya oke begini untuk nambahin slide kita bisa pakai ini oke new slide ini di home new slide kita pilih yang ini oke halaman 2 oke atau bisa klik kanan untuk nambahin slide baru itu klik kanan ini new slide oke halaman 3 oke oke kita tambahin lagi slide baru halaman 4 oke klik kanan new slide lagi halaman 5 oke oke saya contohkan lima halaman saja ya satu sampai lima slide oke sekarang kita masuk di insert oke kita pilih ini header and footer oke setelah itu ini pilih slide number kita centang oke terus apply to all oke kita besarkan biar kelihatan oke halaman nya berada di bawah semuanya ini ini kecil ini loh guys kita hitamkan aja biar kelihatan kita besarkan juga biar kelihatan nah ini guys ini settingnya untuk halaman ini satu-satu ini guys oke halaman 1 2 3 4 5 simpel kan guys oke 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 teman-teman semuanya itulah tadi cara memberi halaman pada slide powerpoint dan semoga video ini tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan komen komen bye bye guys qui y y y y y y Terima kasih telah menonton!